selamat datang kembali di channel Hanafi Rupi Bunce Assalamualaikum pada kesempatan kali ini di depan saya ada pohon waru-waru Taiwan pohon lope-lope pohon cinta nah ini pohon waru Taiwan bergaya natural informal tegak berliku nah ini nanti akan saya garap banyak sekali nanti cabang-cabang yang tidak diperlukan atau nanti dipotong dan sekaligus nanti reposisi daripada waru ini reposisi apa ya reposisi agak sedikit agak tegak gini karena ini agak apa tajuk utamanya agak ke dalam ini programan dulu pecah akar sudah sedemikian rupa akarnya dan juga nanti banyak pengelosan karena ini masih apa ya belum matang ini prosesnya masih remaja oke langsung saja kita eksekusi pertama ini posisi cabang pertama terlalu ke bawah jadi ini terlalu ke bawah sehingga 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 antara cabang dan akar ini hampir apa ya hampir berhimpitan nah nanti ini masih diloskan semisal nanti ini masih dipakai ini masih diloskan besar ini besar otomatis hampir apa ya hampir ketemu antara cabang pertama ini dengan akar yang disini hampir ketemu karena ini posisinya terlalu dalam nah maka dari itu ini akan saya buang saya ganti posisinya ini yang lebih atas oke ini nanti akan saya tarik oke langsung saja kita eksekusi pohon lope-lope nah ini lebih enak kita tarik supaya jelas oke nah ini tampak lebih tegas nah cabang kedua ini titik tumbuhnya berada agak di depan dan berada juga di ketiak akar nah ini kurang pas pertama terlalu terlalu ke depan kedua berada di ketiak akar jadi ini akar untuk menopang cabang ini akar yang mana kalau ini ini nggak ketemu alurnya nah langsung ke atas sini ini berarti nah kalau akar ini nah ini nggak pas ketemunya ini oke kita potong kita potong terus kita ganti ini karena ini posisinya berada di samping juga ada tupangan akarnya jalurnya jelas kalau ini oke nah ini oke nah ini oke kita tarik lagi seperti tabang pertama lagi bumeng nih pohon lope-lope baru-lope-lope banyak di kontes pameran banyak dari waru ini mendapat best-time ataupun best-in-show oke sudah jelas nah ini nah ini batang utama ini sudah proporsi ukurannya kalau dibandingkan dengan pangkal sudah proporsi ke atasnya semakin mengerucut ataupun ngepen ini sudah saatnya kita potong nanti untuk melanjutkan terusan as utamanya kita pakai yang ini ya kita potong ini kita pakai ini juga kita pakai ini juga kita pakai ya jadi kita bukundi kita lihat kay kita bergeras selamat menikmati 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 selamat menikmati